Halo semuanya, ketemu lagi sama kita berdua di video Shopee. Kali ini kita mau bahas apaan Rob? Kita mau bahas 5 gadget, tepatnya HP ya. HP-HP yang lagi hot banget di Indonesia. Kenapa hot? Kenapa tuh? Karena HP-HP ini adalah pendatang baru yang emang masuknya ini baru banget ya. Jadi benar-benar geras dan juga bahkan ada yang belum masuk resmi dan katanya ini bakal masuk resmi. Benar apa enggaknya ya, nanti kita tungguin aja. Eh, Rom, ntar dulu. Sebelum HP yang pertama, kita mau kasih tau dulu info penting. Ini penting banget nih kalau nggak disampaikan bahaya, Rom. Coba-coba apa tuh? Buat teman-teman, kalau pengen belanja elektronik itu di Shopee aja. Karena di Shopee lagi ada Shopee 44 Mega Electronic Sale yang akan berlangsung sampai 4 April 2020. Nah, kalian bisa dapetin ekstra 100 voucher gratis ongkir. Pasti diskon 50% dan diskon elektronik premium 1 miliar. Waduh, gila. Satu miliar, men. Oke, coba handphone pertamanya. Ini nih, udah gue kumpulin di sini. Oke, yang pertama. Ini dia handphonenya. Tada! Hmm, make up. Oke, kotak bedak ini adalah handphone favorit gue. Kenapa favorit? Sebenernya ya, gue waktu ini launching, gue nggak tertarik deh sama handphone ini sama sekali gitu. Ngeliat kalau dari videonya tuh nggak banget gitu. Nggak kayak Moto Razer ya, itu flipnya tuh bener-bener futuristik. Kalau ini kan nggak nih. Persegi gini aja udah gitu. Nah, ternyata setelah gue pake, yang gue suka banget dari Galaxy Z Flip ini adalah memang kompakter layar lipat. Jadi ini adalah handphone yang bener-bener beda dari yang lain gitu. Kenapa beda? Karena kan selama ini kita pake handphone semahal-mahalnya nih. Misalkan beli handphone 15 juta atau 20 juta. Atau kayak iPhone 11 Pro Max nih yang gue pake itu kan harganya di atas 20 juta ya. Gitu. Yaudah gitu aja sama. Kotak gitu aja ya. Tapi pas pake ini, Ih unik loh. Ini bikin gue menemukan sesuatu yang baru gitu. Cara pake handphone yang baru. Karena yang ditepuk ini kan dulu sebenernya memang udah ada. Tapi kan ini layarnya, layar semua yang ditepuk. Dan yang kedua, yang gue suka dari handphone ini adalah, walaupun ini handphone layar lipat, tapi yang paling aman dan nyaman dipake. Gitu. Maksudnya apa? Kalo ukurannya juga? Ya, pertama kan ukurannya bener. Kalo ukuran dalam posisi kebuka ini, ya ini relatif sama lah kebanyakan handphone yang ada sekarang. Terus kalo dilipat, ya walaupun memang agak tebel, tapi dengan form factor yang kotak gitu, pas dikantongin, ternyata nggak bikin, ngebatasin ruang draft kita gitu. Misalkan pas kita pake naik motor, atau jalan kaki itu enak-enak aja. Dan juga nih, yang gue suka kuat gitu, XL-nya. Oh nggak, otek-otek gitu lah ya? Ya, intinya merasa kokoh aja. Itu sih yang paling gue suka. Cuma kalo gue pribadi sih, gue kan kalo pake handphone, concern sama soal proteksi ya. Ini thanks God sih, maksudnya udah dikasih casing bawaan. Yang paling ini adalah layarnya sih, yang paling riskan. kalo menurut gue. Ya, anti-goresnya susah lah, kalo misalkan mau bikin gimana. Kalo misalkan ini ditaruh plastik lagi gitu, pake anti-gores yang film ya, nakuk-nakuk disini malah gelembung lagi. Pasti sih kalo menurut gue lama-lama sih, pasti ada aja bekasnya. Kalo temperednya udah pasti nggak mungkin. Tempered nggak mungkin, pasti patah lah pecah. Dan yaudah otomatis berarti, nggak bisa pake anti-gores dulu, untuk teknologi kayak gini di zaman ini. Harus bener-bener hati-hati. Tapi ya selebihnya, udah sih aman-aman aja. Kalo punya duit 22 juta, menurut gue lebih worth it tan ini, daripada yang Galaxy Fold malah. Paling satu nih, sebenernya ini bukan kekurangan sih, cuma menurut gue adalah hardware-nya gitu. Maksudnya untuk harga 21 atau 22 juta, sebenernya gue pengennya, yang paling kakek yang terbaru lah chipsetnya, pake Snapdragon 865. Tapi ini kan masih 855+. Tapi yaudah lah, karena yang dijual memang kompakter yang unik, terima aja, 855 Plus juga sebenernya nggak terlalu... Nggak jelek-jelek amat. Apalagi yang sama 865 juga kayaknya kalau buat harian, masih lancar sama-sama aja sih. Ya kurang lebih begitulah experience kita pake Galaxy Z Flip. So, kita lanjut ke handphone kedua. Silahkan lo ambil. Ini aja. Tadah! Tadah! Handphone termahal dan keliatan emang termewah dari Oppo untuk saat ini, yaitu Oppo Find X2 Pro. Yang ini udah resmi masuk ke sini ya. Resmi. Harganya dia sengaja banget nyamain... Berapa sih 18 ya? 18 ya, 17, 19, 19 nyamain sama S20 Ultra. Padahal nih guys, padahal ya... Dia pertama kali launching itu kan di Eropa. Harga Eropa biasanya emang lebih mahal. Dan di Indonesia tuh biasanya lebih murah. Karena pajak di sana emang lebih mahal daripada di Indonesia. Tapi kenyataannya malah ini lebih mahal daripada yang Eropa. Kayak si Oppo tuh emang sengaja dia pengen nge sejajarin ataupun bukan sejajar ya. Pengen ya fight lah. Pengen ngasih ini ya, ngasih perlawanan lah. Ngasih perlawanan sama Samsung Galaxy S20 Ultra. Tapi jujur ya, ini terserah kalian percaya apa enggak. Tapi ini gue ngomong jujur. Gue tuh suka ternyata sama produknya pada saat ini gue pegang langsung. Dan terlebih kita juga dikasih tapi pinjemin. Semoga dikasih. Semoga kelupaan. Jadi lupa aja untuk gue suruh balikin. Yang warnanya oranye. Jadi materialnya ini adalah kulit. Gue enggak tahu ya ini kulit sintetis atau asli. Terlepas dari asli ataupun sintetis atau pun palsu ya. Gue suka finishing yang kayak gini-gini nih. Yang enggak ninggalin. Ini beda dari yang lain ya. Beda dari yang lain, enggak ninggalin sidik jari. Jadi bikin gue ingat sama OnePlus One jaman dulu. Cuma maksudnya bukan sama ya. Maksudnya OnePlus One tuh pakai sandstone. Gue juga punya kenangan dulu. Gue pernah pakai LG G4. Oh iya, LG G4. Yang kulit jeruk ya. Tapi ngelotok kan. Iya, ngelotok. Benar, ngelotok. Ini kita enggak tahu. Ini enggak tahu nih. Ngelotok apa enggak. Tapi menurut gue ini warna peach ya sebenarnya. Warna peach ketemu sama frame-nya. Yang warna gold ini nyambung. Terus ada frame gold juga nih. Di kameranya ini gue juga suka. Terus ada ini kayak lempengan emasnya yang brand Oppo. Ini juga gue suka nih. Terus kameranya juga nyolot sih kalau menurut gue. Gede-gede banget tuh fisiknya tuh. Benar, benar. Baik yang kotaknya maupun yang bulut di bawahnya tuh. Nyolot asli. Terus kalau ngomongin layarnya juga ini one of the best sih. Enggak bohong guys. Walaupun kalau buat gue pribadi, gue sering megang nih layar yang model lampu kayak gini udah biasa. Cuma tetep aja ini layarnya 2K terus 120Hz. Benar, benar. Ya kalau kita bandingin S20 Ultra aja itu kan bisa 120-nya di Full HD kan. Di Full HD. Ini bisa di 2K. Pokoknya kalau ini ngomongin terlepas dari Oppo-nya. Pokoknya terlepas dari branding-nya. Ini secara fisik. Gue bisa ngasih nilai ini 9,5 sih. Cakep sih. Nah, terus juga gue mau tambahin nih. Yang paling gue penasaran sebenarnya adalah kan pasti kameranya. Karena kan ini dinobatkan sebagai raja DXOMAK. Walaupun sebenarnya gue sendiri kadang setuju kadang enggak sama penilaian DXOMAK. Tapi dari beberapa kali gue coba, walaupun ini belum sering ya gitu baru sebentar aja. Tapi menurut gue kameranya memang menjanjikan gitu. Jadi menurut gue apa yang dinilai DXOMAK cukup fair. Dengan kualitas aslinya. Oke, nah ini kan kebetulan juga pake sensor Sony yang baru. Maksudnya resolusi gede biasanya itu kan pakenya Samsung. Isosel ya gitu. Nah, ini pakenya sensornya Sony IMX689. Jadi ini salah satu yang pertama yang pake. Nah, apalagi satu lagi hal yang gue rasain banget selain... Ini kan pake Sony IMX865 ya. Ngecasnya 65W. Ini kalau ngecasnya fukmah dari dulu. Eh, enggak sampai sejam ya. Kalau enggak salah mungkin sekitar 40 menit, 45 menit gue udah full. Ambilah sih. Oke, udah. Kayaknya kita potong dulu aja, Rom. Mudah kita lanjut ke gadget yang ketiga. Karena ntar disangkanya makin kita ambil Oppo. Padahal mah... Yael, ini kan videonya video... Oke, selanjutnya yang ketiga. Eng-ing-eng. Ini dia. Waduh. Ikodik banget ya. Oh, ini nih. Handphone ini yang tadi kita bilang di awal. Jadi... Kita udah denger-denger. Tapi enggak tahu sih ya. Cuman ya namanya gosip. Katanya sih ini... Sedang menuju masuk resmik Indonesia. Black Shark 3. Black Shark 3. Ada juga yang 3 Pro-nya ya. Cuman ya kita enggak tahu... Mana yang masuk resmi. Apakah dua-duanya atau bahkan enggak sama sekali. Tapi katanya gosipnya ini bakalan masuk. Dan menurut kita masuk akal karena... Black Shark emang lagi gencar banget ya. Kemarin kan juga ada resmi ini ya. Iya, yang Black Shark 2. Juga resmi 2 Pro ya. Dan waktu itu juga... Sempat orang pusat Black Shark itu sempat mampir ke kantor kita. Iya, sebelum Corona. Iya, sebelum... Jauh sebelum Corona. Nah, mereka mampir untuk ngobrolin... Tentang handphone-nya mereka. Dan makanya kita yakin ya. Ya, dia nanya juga sih pasar di Indonesia... Untuk smartphone gaming itu kayak gimana. Oke. Antusiasnya bagus atau enggak. Dan kita jawab memang bagus ya. Ada aja gitu yang... Pasti lah. Nyari smartphone pusat gaming. Nah, makanya... Kenapa handphone ini sebenarnya kita lihat menarik. Karena ini adalah alternatifnya ROG. Sudah pasti gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin handphone gaming ya sudah pasti di otak orang itu ROG. Bahkan waktu itu kita bikin video ya. Iya. Jadi juga kalau soal harga, harusnya ya. Harganya harusnya bersaing banget. Harganya jangan lebih mahal dari ROG. Pasti mereka tahu diri lah. Makanya ini adalah handphone alternatif ROG. Yang bikin kita jadi anti mainstream. Karena orang pasti nanya, Uh, handphone apa tuh? Handphone apa tuh? Logo S-nya ini juga mungkin... Enggak semua orang tahu kan? Gitu. Tapi yang jelas, Yang paling menarik dari handphone ini sudah pasti ya. Namanya handphone gaming. Hardware-nya. Ini pakai Snapdragon 865. Terus RAM-nya 8 atau ada juga yang 12GB. Terus baterainya ini juga sebenarnya walaupun nggak gede-gede banget. Tapi lumayan lah. 4.700. Support quick charge juga dia. Support quick charge-nya ini sampai dengan 65W. Jadi sama kayak PNX2 Pro, Sama kayak Mi 10 Pro. Sayangnya cuma, Sayangnya di paket penjualannya sebenarnya dikasihnya yang 30W. Oh iya. Jadi kalau kita mau pakai 65W ya harus beli lagi. Oke lanjut. Dan ini biasa ada, Dia ada ini juga sekarang ya. Hand trigger nih. Buat main. Dan kalau yang Black Shark 3 Pro itu bahkan ada fisiknya yang mumbul ke atas pencetannya. Jadi udah bukan lagi kayak sense-sense si ROG itu kan kayak nggak ada tombolnya. Cuma kalau ditekan gini ada getar-getar gitu ya. Nah tapi kalau si yang Black Shark 3 Pro, Dia ada fisiknya yang muncul ke atas. Nah terus yang gue suka juga balik lagi yang soal tadi desain belakang. Ini lucu sih. Kayak hitam putihnya tuh kayak panda gitu. Ini unik juga sih sebenarnya modul kameranya, frame-nya ya. Iya kayak oh. Dibilang segitiga banget nggak. Tapi ya unik. Dan yang improve paling bagus menurut gue dari Black Shark 2 Pro ke Black Shark 3 ini adalah, Tuh ada jack audio sekarang. Buat pakai smartphone, buat gue pribadi. Gue masih senang pakai ROG dong. Kenapa? Ya bisa nge-charge di samping. Kalau lagi main kan celoknya di sini. Nggak ganggu gitu. Sama ini juga biasa kalau handphone gaming ada, Ada pin-pin something gitu. Ini ada pin 4 biji buat nempelin aksesoris-nya si Black Shark 3. Nah ngomongin aksesoris, Jadi Black Shark juga walaupun nggak sebanyak ROG, Tapi mereka ngeluarin aksesori yang memang penting gitu. Kayak yang pasti kipas ya. Terus ada gamepad-nya juga. Oke. So ini bakalan masuk atau nggak, Kita tunggu aja. Hanya waktu yang bisa menjawab. Betul. Oke. Oke, sebelum lanjut ke gadget yang keempat, Kita mau ngingetin lagi nih guys, Kalau temen-temen pengen beli gadget atau elektronik, Itu di Shopee aja. Karena lagi ada Shopee 44 Mega Electronic Sale, Yang akan berlangsung sampai tanggal 4 April 2020. Dan kalian bisa dapetin ekstra 100 voucher gratis ongkir, Pasti diskon 50% dan diskon elektronik premium 1 miliar. Ya, 1 miliar. Oke, lanjut. Oke, ini dia yang keempat. Realme 6 Pro. Jadi ini untuk mewakili sekpen kelas menengah ke bawah, Karena ini kan menengah ke atas semua. Betul, betul, betul. Ini menurut gue Realme jahat sih. Keren banget sih. Iya, makanya. Bisa ada petir-petir gitu di belakangnya gini, Kayak efek yang 3D atau hologram gitu, Sayang aja kalau dipakaian casing yang nggak kelihatan, Mendingan pakaian casing yang transparan kebawaannya. Sejauh ini, gue komenin desain ini aja sih, Rom. Sisanya mainstream. Kameranya sih terutama ya. Posisinya itu di kiri atas. Bentuknya begitu aja ya. Ada lingkaran kuning. Ini semuanya loh, Rata-rata kayak gini. Iya. Cuma memang dengan sangat terpaksa gue harus suka sama handphone ini. Kenapa? Ya itu, balik lagi. Seperti yang lo bilang, Ini keren banget. Apalagi ini warnanya gelap. Gue nggak tahu varian warna yang lainnya, Karena belum megang. Tapi gue baru megangnya ini aja. Dan ini maco banget menurut gue. Keren. Karena warnanya ini hitam campur biru ya? Iya. Hitam biru. Hitam sama biru. Terus ya efek lighting kayak gini udah... Ini gagah banget lah. Gahar. Ganteng sih. Ganteng. Itu. Dan speknya ini menarik. Ini speknya pake Snapdragon 720G. Pake 720G. Kemana itu Snapdragon terbaru. Dan di Indonesia baru dia doang yang pake. Baru. Ini yang pertama kali pake 720G. Terus juga RAM-nya lumayan. Udah 8 juga. Terus baterainya juga 4300. support VOOC 4 itu 30W. Lumayan lah. Untuk HP yang harganya pasti ya. Di bawah 5 juta. Ya mungkin sekitar 4 jutaan mungkin. Mungkin kita nggak tahu. Nah terus bagian depannya. Tadi kan lu bilang pasaran. Kenapa nih? Ya pasaran ininya sih sebel sama punch hole-nya itu. Pake dua kamera kayak gitu loh. Yang satu lensa wide. Yang satu lensa ultra wide gitu. Kayaknya bukannya ini bohong ya? Itu tuh ya ini biasa. Abis itu digeser bisa jadi ultra wide gitu kan? Nggak, nggak, nggak. Yang ini beda. Yang ini beneran. Jadi gue udah coba. Jadi lensanya memang ada dua. Lensa utamanya adalah 16MP. Ini yang wide. Dan satu lagi 8MP ultra wide. Dan hal ini ngingetin gue sama pixel 3 series. Karena dulu itu gue termasuk yang sering ngajakin selfie orang-orang. Atau teman-teman pas lagi ngumpul ya gitu. Waktu jaman-jamannya belum corona kan masih sering ngumpul bareng. Iya oke. Nah itu ketika teman-teman yang lain. Begini nih sampe. Aduh. Gue mah cukup begini aja tinggal ganti. Udah dapet. Dan juga gue udah nyoba nih kamera belakangnya 64MP. Ini juga untuk handphone midrange hasilnya oke. Tajem. Pokoknya enak di mata. Walaupun memang karakternya warnanya cukup terang ya gitu. Iya maksudnya nggak alami. Tapi ya intinya orang-orang biasanya. Terutama cewek mungkin yang hobi motret. Itu akan dapet warna yang gonjring itu bakal seneng. Fingerprint di samping menurut lo masalah nggak? Oh iya fingerprint di samping kebetulan gue udah cukup biasa pake fingerprint di samping. Oh ya Z Flip ya. Kan gue pake Razer Phone 2 gitu. Nah itu fingerprint di samping. Oh iya oke. Terus Z Flip fingerprint di samping. Eh ini di samping lagi. Jadi ini menurut gue nggak ada masalah. Dan enak-enak aja cepet. Oke gadget yang terakhir nih adalah midrange juga. Yang baru aja launching kemarin. Vivo V19. Vivo V19. Oke. Nah ini kalau ngomongin desainnya yang physically keliatan mata. Yang gue suka bener-bener adalah ada di kameranya sih. Sebalik kamera depan itu punch hole-nya ini paling kecil. Lu nggak bisa menepis kalau ini paling kecil cuy. Gue pikir ini ngomong pasnya paling kecil. Iya paling nggak bener-bener jauh lah. Tapi beneran loh ternyata. Dibanding sama lubang anti-goresnya. Templatenya ya. Ternyata ini jauh lebih kecil. Bener-bener kecil banget. Dan ini bukan gimmick. Makanya kenapa digembar-gemburin karena emang kecil banget. Dan nggak cuma di bagian depannya doang sih. Menurut gue ini kan lagi tren banget nih. Frame kamera kotak ya. Ini juga frame persegi panjang. Iya persegi panjang. Dia tuh slim aja paling slim gitu loh. Dibanding kayak kalau misalnya kita ngomong S20 lah. S20 Ultra apalagi ataupun S20 Plus gitu loh. Loh guys, ini paling ramping loh. Terus bagian belakangnya walaupun ini adalah bukan kaca ya. Ini adalah plastik. Cuma si Vivo ini bisa bikinnya modelan kayak bener-bener kayak kaca sih. Tapi kalau dirasa. Pasti banyak yang akan terkibuli. Kalau nggak bener-bener tahu bedanya. Minus-nya yaudah kebiasa nih. Kiri-jari. Ya kan. Namanya juga warnanya blink-blink kayak gini kan. Terus ini yang mau gue bahas. Gue highlight dari handphone ini adalah sebenarnya chipsetnya. Snapdragon 675. Jadi banyak orang yang bilang, ah itu lagi, itu lagi. Ini kan Snapdragon 675. Dan ini kan juga bukan baru. Maksudnya kalau dari sisi gue. Sebagai orang yang pernah nyobain Snapdragon 712 series. Dan gue bandingin dengan 675. Sebenarnya 675 ini masih enak. Dan untungnya adalah ini chipset yang udah siap. Untuk melahap game-game. Kalau kita sering main game. Jadi kemarin tuh gue coba di 720G atau 730G. Itu main kayak PUBG atau Call of Duty. Itu grafisnya montok di high doang. Jadi belum dapet yang tinggi. Sedangkan ini bisa di very high. Atau bahkan bisa di ultra grafisnya. Karena udah beberapa kali update. Udah di rawat sih. Jadi ini memang udah jadi chipset yang siap untuk dipakai. Untuk butuhan apapun. Itu lah salah satu penggulangnya. Kalau 720G atau 730G itu masih perlu beberapa update lagi. Akan akhirnya dia maksimal. Jadi intinya ya tunggu waktu. Mungkin bisa sebulan. Atau bisa lebih. Atau mungkin bisa kurang. Tapi ya intinya kita gak bisa langsung bener-bener ngerasain secara optimal. Yang menarik dari gue nih sebenernya balik lagi ke punch hole nya ya. Kameranya ini kan jualannya adalah 32MP Super Night. Super Night Selfie. Super Night Selfie. Ya gitu-gitulah bahasanya. Nah ini terus terang jadi hal yang menarik. Karena orang ya mungkin kalau mau selfie ya pasti nyari tempat yang terang ya. Ngapain selfie gelap-gelapan. Tapi ini nawarin selfie dengan mode night. Untuk handphone kelas menengah. Kalau untuk handphone high-end mungkin oke lah. Kayak Pixel itu kan punya mode malam di kamera depan. Ternyata si Vivo ini punya. Dan ini berguna banget. Kepake sih kalau misalkan lagi momentum gitu. Kepake gelap juga ya. Ya ini ujung-ujungnya gue kembali sendiri gitu. Gitu. Yowes gitu aja. Oke. Sip. Paling segini aja sih guys. 5 gadget yang udah bisa kita bahas. Dari awal sampai akhir. Sisanya ya gimana pendapat temen-temen dari kelima gadget yang tadi udah kita bahas juga. Coba tulis juga di kolom komentar di bawah. Gadget mana yang paling temen-temen incer atau impikan untuk dimiliki. Tuh ya terserah mau dibully juga. Yang mana yang mau kalian bully. Mau yang kalian up gitu loh. Ini keren banget. Ini ajaib banget. Ajib banget. Pokoknya mesti di cop lah bahasanya kalau di sepatu. Iya. Gak paham tuh. Nah itu yang mana coba tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa sebelum penutup video ini. Kita masih punya satu lagi. Mau ngingetin lagi dong. Mau ngingetin lagi. Kan kalian tampilnya saking konsen yang ngeliat kita ngomong. Kelupaan. Kelupaan. Ya itu yang tadi. Apa? Kalau temen-temen pengen belanja barang elektronik ataupun gadget lainnya itu di Shopee aja. Karena di Shopee lagi ada Shopee 44 Mega Electronic Shell. Yang mana akan berlangsung sampai tanggal 4 April 2020. Nah kalian bisa dapetin ekstra 100 voucher gratis ongkir. Pasti diskon 50% dan diskon elektronik premium 1 miliar. Oke itu ya guys. Jadi kalau belanja apa-apa better sih di Shopee aja emang. Aku juga udah ngerasain lagi beli-beli kayak gadget gitu juga seringan di Shopee sekarang. Gitu guys. So yaudah terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue Wasah sama Romy pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.